Di Singapura, ada seorang Habib, seorang wali min awliya ilah bernama Habib Nuh bin Muhammad al-Habshi. Ini bisa dicek di Singapura. Pernah waktu itu pemerintah di Singapura ingin membuat jalan tol. Dan lokasinya itu berbetulan di lokasi makamnya Habib Nuh bin Muhammad al-Habshi. Maka pemerintah berniat membongkar makam beliau, kuburan beliau. Dengan tujuan membuat jalan tol. Lihat, ini yang percaya non-muslim. Yang percaya dan menyaksikan dengan mata kepala mereka orang-orang non-muslim. Ketika mereka bawa kudosa, alat-alat berat untuk mau membongkar makamnya Al-Habib Nuh bin Muhammad al-Habshi. Sampai di depan makam, serentak mobil mati semua. Serentak seluruh mobil yang membawa alat-alat berat untuk menghancurkan makam beliau. Serentak seluruhnya mati. Diputar lagi, menyala, jalan lagi, mati lagi. Sampai terheran-heran mereka. Tidak bisa bergerak. Telepon lagi, ganti mobil yang lain. Turun di hadapan makam beliau, mati juga. Sampai berhari-hari. Disebutkan dalam satu riwayat, yang memiliki proyek tersebut, dengan niat jelek ingin menghancurkan makam kuburan daripada Habib Nuh bin Muhammad al-Habshi. Dan dengan niat ingin menantang. Ini katanya kuburan keramat. Bisa nanti saya yang hancurkan. Tidak lama dia mati. Ini disaksikan oleh orang-orang Singapura. Akhirnya mereka cari solusi. Bagaimana ini? Sudah. Buat jalan tol. Nanti pas di kuburannya Habib Nuh, tidak usah dipongkar, kita buat bangunan khusus. Nanti jalannya disitu terpecah dua. Di tengah-tengah makamnya Habib Nuh bin Muhammad. Sampai sekarang seperti itu. Jadi magam beliau di tengah-tengah jalan tol. Jalannya menjadi dua cabang. Di tengah-tengahnya dibuat tempat yang mewah. Disitulah makam Al-Habib Nuh bin Muhammad al-Habshi. Beliau ini mazuh. Beliau orang yang tawaduh. Orang yang rendah hati. Sebagaimana sifat para wali Allah sebutkan. Para wali-wali Allah. Kalau berjalan di muka bumi. Mereka merasa tidak memiliki apa-apa. Mereka merasa mereka hina. Mereka merasa hamba yang kotor dengan dosa. Mereka merasa adalah hamba yang tidak memiliki kemuliaan. Itu para wali. Habib Nuh bin Muhammad al-Habshi. Saking tawaduhnya beliau. Disebutkan dalam biografi. Beliau selesai sholat subuh. Setiap harinya beliau membawa permen. Dan biskuit. Dibagikan kepada anak-anak kecil yang beliau temui di jalan. Beliau salaman cium tangan ke anak-anak kecil. Beliau yang pertama kali mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kecil punya tangan dicium. Kemudian dikasih permen. Itu amalan beliau setiap hari. Ba'ada sholat subuh. Beliau berjumpa dengan Rafles. Gubernur Batavia. Yang kemudian nanti pindah ke Singapura. Dan dikenal sebagai orang yang mendirikan Singapura. Dia pindah ke Singapura tahun 1118-1818. Pindah ke wilayah tersebut sebelum nama Singapura. Tahun 1816 Masehi. Maka dia jadikan pelabuhan perdagangan dengan pajak rendah. Itu yang kelak dinamakan pelabuhan Singapura. Dan berkembang menjadi negara Singapura. Sampai hari ini pelabuhan yang sangat maju. Negara yang maju di dalam perdagangan. Ini Rafles pernah ketemu Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi. Dengan kebesarannya. Dengan jabatannya. Dia sudah keliling di Bogor. Kebun Raya Bogor itu juga. Dia yang meneliti dan membangun. Rafles. Dia punya buku sejarah. Berbahasa Inggris. Selanjutnya History of Java. Sejarah Jawa. Sampai ke Singapura. Kebetulan Habib Nuh ada. Karena tidak jauh beda zamannya. Diceritakan dalam kitab Al-Hadaribu Filmahit Hindi. Habib Nuh hanya pakai sarung. Dada terbuka. Karena mazlub. Rafles dengan kendaraan berkuda yang mewah. Dengan pakaian yang sangat lengkap. Dengan jabatan-jabatannya. Lewat di depan Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi. Dia anggap Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi orang gila. Dia orang gila. Minggir. Dia mau lewat. Kemudian diludah oleh Rafles. Di wajahnya Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi. Dia tidak mengenal ini siapa. Diludah. Mengenai wajahnya Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi. Habib Nuh maafkan. Wa'afina aninas. Kalau pribadi dia maafkan. Para wali sifatnya begitu. Tidak dibalas. Tapi yang balas siapa? Yang balas Allah. Nabi katakan dalam hadis khudsi. Allah berfirman. Man adali waliyah. Fakat adhan tuhu bilharf. Siapa yang memusuhi para wali. Aku Allah memberikan deklarasi. Aku akan memerangi dia. Setelah diludah. Oleh Rafles. Di wajahnya Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi. Dia berlalu. Tidak lama kuda berontak. Kuda berontak. Sampai jatuh. Tersungkur di atas tanah. Sudah terjatuh itu kuda injak. Itu Rafles. Injak hampir mati. Untung ada pengawal-pengawalnya. Maka di saat itu Rafles menyadari. Bahwa ini karena perbuatan buruknya kepada orang tersebut. Dia suruh cari tahu itu siapa. Cari tahu. Mereka beritahukan. Oh ini namanya Sayyid Nuh bin Muhammad Al-Habshi. Orang-orang muslim menganggap beliau sebagai orang suci. Seorang wali. Dan sudah terkenal. Beliau punya keramat. Kami sendiri sering menyaksikan. Kata pengawal-pengawalnya. Maka Rafles datang. Setelah sembuh dari sakitnya. Rafles datang menemui Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi. Meminta maaf. Dan menghormati Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi. Rahimahullah. Lihat ini sifat-sifatnya. Para wali. Yang terakhir. Sifat para wali. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka tidak pernah putus zikir. Berdiri zikir. Duduk zikir. Tidur zikir. Itu sifatnya para wali. Berikutnya. Para wali istiqomah. Tidak ada semangat ibadah. Solat tahajud. Ada liburnya. Solat tahajud. Satu tahun. Tiga kali. Atau dia rajin belajarnya. Belajar ilmu agama. Rajinnya satu bulan. Liburnya dua tahun. Puasa sunnahnya juga demikian. Jadi istiqomah. Itu sifatnya para wali. Dan ini yang mengangkat martabat mereka. Menjadi orang lain dekat dengan Allah. Subhanahu. Innal ladhina. Innal ladhina. Istakamu ya. Innal ladhina qalu ruhunallah. Summa istakamu. Tata nazalu alihimu ala ikatu ala takhafu ala tahzanu. Wa abshiru bil jannatillatikuntum tu'adu. Ini sebagian. Sifat-sifat orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita. Kalau mau dapat kemuliaan. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ikutin jalan mereka. Qodaman ala qodatin zibdin auza'in. Setapa demi setapa. Kalau gak bisa persis. Palingan berapa persen. Alhamdulillah. Yang pasti. Ada usaha. Ada niat. Mengikuti mereka. Dan mereka. Kalau kita ikuti. Pasti itu mereka mengikuti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan kita lemah. Untuk bisa mengikuti Rasulullah. Tidak akan mampu. Seorang manusia pun. Tidak akan mampu. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Contoh. Ini yang menunjukkan. Satu contoh. Siapapun dia. Tidak akan bisa ikut Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Secara sempurna. Contoh. Disebutkan dalam kitab. Muntahasul. Ala syari'i wasa'idil usul. Ila syama'idil rasul. Nabi ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Zikir kepada Allah. 24 jam setiap hari. Dari lahir. Sampai meninggal dunia. Bagaimana kok bisa? Nabi zikir tidak pernah putus. Yang pertama. Nabi kalau bicara. Bicara apapun yang keluar dari kulit. Nabi kan wahyu. Allah ta'ala berfirman. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang aku ucapkan? Wahyu. Nabi bersabda. Tidaklah keluar dari mulutmu. Melainkan seluruhnya kebenaran dari Allah SWT. Jadi Nabi kalau berbicara. Itu wahyu. Dan bicaranya Nabi dihitung zikir. Kalau kita bicaranya ada yang ngaur. Ada yang ngaur. Ada yang dosa. Tapi Rasulullah kalau bicara zikir. Itu yang pertama. Yang kedua. Nabi tidur. Kita kalau tidur. Putus zikir. Tapi Rasulullah SAW ketika tidur. Beliau bangun. Solat. Ditanya. Ya Rasulullah. Engkau tidak berhudu. Kata Nabi. Mata tidur. Tapi hatinya pernah tidur. Kepada Allah SWT. Posisi tidur. Hati zikir. Ada manusia seperti ini. Belum lagi beliau punya ibadah. Kana yakumu minal lail hadda tatafattara gadamah. Akhraju sul bukari fi sahih. Nabi solat malam. Sampai kaki beliau bengkak. Maka kita mau mengikuti Nabi secara sempurna. Persis seperti Rasulullah. Tidak akan mampu. Terus dari mana kita bisa ikut Nabi yang sekian persen? Caranya ikut para ulama yang soleh. Para awliya. Kita ikut mereka. Otomatis kita ikut Nabi Muhammad SAW. Ikut mereka saja susah. Apalagi ikut Nabi. Contoh. Sayyidina Sheikh Abu Bakar bin Salim. Rahimahumullah. Lahir 919 hijriah. Meninggal 9192 hijriah. Beliau punya satu amalan. Solat subuh. Selama 40 tahun. Menggunakan hudu isyahat. Jadi semalam suntuk tidak tidur. Waktunya habis beribadah. Itu satu amalannya beliau. Kita gak mampu. Satu amalannya Imam Syafi'i. Ketika tiba bulan suci Ramadhan. Imam Syafi'i rahimahullah. Menghatarkan Al-Quran selama bulan suci Ramadhan. Enam puluh kali. Kita gak mampu. Ikut yang wanita. Robi'atul Adawiyah. Untuk para wanita. Ikut. Robi'atul Adawiyah. Kalau mau contoh wanita. Ikutnya Sayyidina Fatimah Zahra AS. Itu contoh. Yang menjadi sempelnya Rasulullah SAW. Kuduahnya Nabi Muhammad SAW. Dari sisi wanita. Ikuti Sayyidina Fatimah Zahra. Ikuti Sayyidina Khadija Al-Qubra AS. Tapi ikut mereka. Untuk sempurna seperti mereka. Sulit. Maka kita ikut ulama. Contoh. Wanita. Robi'atul Adawiyah. Itu pun sulit. Kita ikut beliau. Bahkan laki-laki pun tidak mampu. Satu amalan beliau. Beliau itu berhasil menghatapkan Al-Qur'an. Sebanyak enam ribu kali. Padahal ada masyarakat. Abu Hanifah masuk ke dalam penjara. Khatap enam ribu kali. Al-Habib Abu Bakar Al-Aqas. Di Hadramut. Beliau punya amalan-amalan. Di antaranya. Membaca surat Yasin setiap hari. Sepuluh ribu kali. Jadi itu contoh. Bagaimana amalan-amalan kaum sulihin. Allahumma jam anahada. Jam amarahumah. Betafarrakan nami ba'ni. Tafarraka ma'asumah. Walatajal minna. Walamina syaki wal mahrumah. Allahumma nadihkulubana. Al-Taluhimu al-dunak. Wajahal namikom. Intuhikuhu ma'ibunak. Subhanakubihamdika. Asyadu allah. Ila anta asyadfiruka wa'atuhu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.